Siapa sih yang memiliki kisah hidup yang paling inspiratif di dunia gitu kan Kalau gue ditanya gitu ya jawabannya cuma satu ya Cuma Rasulullah SAW gitu kan Karena ya gimana ya Kalau dilihat dari sejarah tuh kehidupan Rasulullah SAW tuh luar biasa Karena Rasulullah itu lahir dan lahir yatim Beliau lahir yatim Dan di umur 6 tahun beliau yatim piatu gitu kan Dan sejak yatim piatu dia diasuh oleh kakeknya Sampai umur 8 tahun kakeknya itu meninggal Kakeknya meninggal dan diasuh oleh sang pamannya itu paman Abu Talib Nah paman Abu Talib itu bukanlah seseorang saudagar Atau seseorang yang kaya tajir dan pedagang lain-lain Emang beliau pedagang tetapi ya bisa dibilang kehidupannya tidak kaya-kaya banget Sederhana aja bahkan lebih banyak sering kekurangan bahasanya seperti itu Nah sejak umur 10 tahun Nabi itu sudah menjadi penggembala domba Makanya banyak kisah para Nabi dan para Rasul itu beranjak dari penggembala domba Karena menggembala domba itu ternyata life skill yang luar biasa gitu Karena banyak pelajaran dan ilmu Kayak lu tuh harus menyediakan lahan Di mana tempatnya gitu kan Untuk mencari rumputan Harus mencari Kalau misalkan dalam dunia bisnis tuh kita harus nyari ladang gak dulu Nyari ladang gak Oh pasar kita harus nyari pasar Apa yang dibutuhkan oleh domba ini Apa yang dibutuhkan oleh produk kita Atau pelanggan kita dan lain sebagainya Dan itu ngajarin tentang bisnis ternyata dalam menggembala itu Lalu bagaimana lu menjaga domba-domba itu Agar tidak diserang oleh serigala dan lain sebagainya Bagaimana lu bisa menjaga usaha lu Itu ternyata luar biasa Dalam menggembala itu makanya Para Nabi itu wajar Kalau mereka itu beranjak dari para penggembala Karena menggembala domba itu sangat sulit Nah terus Lalu dia mencari Rasulullah itu menjadi Mencari kayu bakar Untuk para penduduk Mekah pada saat itu Jadi dia punya life skill Terus menjadi Apa namanya Buruh batu ya Apa sih Membantu para penduduk Mekah itu Menjadi pengangkut batu dan pasir pada saat itu Makanya Rasulullah itu Berotot si spek Karena beliau itu udah biasa kerja berat Dari umur maja Dari umur kecil Jadi ya wajar aja Kalau misalkan Rasulullah itu Kisah hidupnya sangat inspiratif Karena kenapa Kita tahu lah Orang yang broken home Orang yang Punya kesulitan Dan lain-lain sebagainya Yang bahkan Sampai-sampai hidupnya rusak Gitu kan Maksudnya Ya Rasulullah Kurang Kurang broken Apa gitu kan Artinya Beliau gak punya lahir Tanpa seorang ayah Gitu kan Bahkan di umur 6 tahun Tidak memiliki ibu Gitu kan Ini kan sebenarnya Apa namanya Kisah yang luar biasa Yang inspiratif Buat kita-kita semua Dalam menghadapi kesulitan Makanya Apa namanya Rasulullah Dari kecil Yatim biatu Diasu oleh kakeknya Menjadi pekerja berat Seperti Menggembara domba Mencari kayu bakal Terus Mengangkut batu dan pasir Dan lain sebagainya Hingga Beliau itu Apa namanya Bisa menjadi pengusaha tangguh Di umur Di umur dewasa lah 25-26 Menjadi pengusaha tangguh Nyaris Tanpa modal Jadi dia pake investor Luar biasa Bisnisnya Rasulullah tuh Ajib Makanya Rasulullah ya Uswatu khasana Karena tidak hanya dalam hal ibadah saja Tapi dalam aspek kehidupan pun Bagaimana Rasulullah berjuang Melawan segala keterbatasan Sehingga menjadi remaja yang Didam-idamkan Di bagi penduduk kota Makkah Bahkan Pada beliau Ketika beliau sedang Masih muda Masih menjadi pemuda Beliau dipercaya oleh seluruh kaum Makkah Untuk memutuskan Sebuah tugas yang mulia Yaitu bagaimana meletakkan Batu Hajar Aswad Itu jauh sebelum Nabi Diangkat menjadi Rasul Artinya kenapa? Artinya apa? Artinya Rasulullah itu Sudah mulia dari muda Sudah menjadi remaja idaman gitu kan Suami idaman gitu Wusss gitu kan Artinya gini Kalau dibilang Kisah inspiratif ya Rasulullah bos Nggak ada lawan gitu kan Jadi biasa aja gitu Kalau dibandingkan Rasulullah itu Nggak ada apa-apanya Sampaijudik Masih yang